Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Firizatullah Oke, di konten kali ini aku akan memberikan penjelasan Lebih-lebih detail tentang fitur homestead yang ada di game Perfect World Mobile ini Sebelum kalian menonton channel ini, alangkah lebih baik kalian like, subscribe Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya Sebelumnya ini target bulan ini, eh bulan besok Akhir bulan lah, eh akhir tahun nanti Target channel, target aku ini, ini channel harus bisa mencapai 500 subscriber ya teman-teman Nah, setelah 500 subscriber itu, aku akan mengadakan giveaway Gak besar, tapi giveaway kecil-kecilan aja ya Untuk 2 orang pemenang Yang hadiahnya itu 50 ribu rupiah Oke By the way Jangan di skip-skip ya videonya teman-teman Supaya teman-teman bisa mendapatkan Hikmah, Hidayah, Karomah, dan lain-lainnya lah Intinya, ya supaya teman-teman bisa mendapatkan dan bisa menikmati videonya itu Dari awal hingga akhir Dan apa yang ada dalam video itu Dan apa yang aku sampaikan Dan Disitu adalah pokoknya Dari mulai segi kebodohanku Ke sotoyanku Dan Ya, dan lain sebagainya lah Intinya pokoknya lengkap disitu semua Maka teman-teman jangan skip-skip videonya Biar teman-teman bisa menikmati videonya Dan Mendapatkan manfaat Apa yang ada di dalam video ini Oke, lanjut Yang pertama Yang pertama tuh Ada fitur unlock ya Nah, dimana ini fitur Kegunaannya adalah Untuk membuka lahan perluasan-perluasan istana kalian Ya, istana kerajaan Asik Jadi kalian ini ibaratnya tuh Punya kerajaan guys Oke Nah, ini adalah Fitur unlock ini Fungsinya untuk Membuka Atau memperluas wilayah kalian Wilayah kerajaan kalian ya Dimana fitur Perluasan wilayah ini adalah Kalian membutuhkan Dan membayar Dengan cloud keynote Atau Kalian itu harus punya cloud keynote dulu ya Item cloud keynote Untuk bisa membuka Atau memperluas wilayah kerajaan kalian Nah Di pertama ini Ini kalau kalian Kalau kalian Membuka Itu kalian Auto dapat Bisa Bertani guys Bisa bertani Bisa Ya pokok semuanya lah Bisa bertani Berternak Bertani Berternak 400 Itu dapet item Itemnya itu Nanti Bisa Untuk dipakai Untuk mengupgrade Ini ya Kuda level 2 Semua Sombong amat Dan ini caranya Caranya itu Yaitu tadi Perluasan wilayah nih Wilayah ini Nanti kalian akan kebuka Kalau Kalian udah Membuka Tiga Lahan Perluasan lahan Ya kalian Nah disini ada fitur Pertambangan Nah dimana kalian ini Harus Menambang Menambang batu Biji-biji Umbi-umbian Yang ber Rasa Batu Oke kalian itu Intinya Pokoknya kalian itu Intinya Disuruh Menanam Eh menanam kan Ini Mencangkul Eh mencangkul Apa itu namanya Nambang Iya Nambang batu Nah Nambang batu Nanti kalian dapet Ore 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 Durumangen Nah disini Itu Perternakan Dimana kalian bisa mendapat Pilet Pilet atau pelet Tadi ya tulisannya Oh pilet guys Sorry Sorry Pilet bisa mendapatkan Pilet Nah disini ada Fitur Menanam Menanam Ulet bulu Aduh Kayak ulet bulu Lagian Nah disini Kalian disuruh Menanam ini Nanti bisa mendapatkan Apa itu Wood spirit Itu adalah Untuk Perluasan wilayah Sebelah sini ya Itu kalian bisa Mendapatkan Bisa Mendapatkan Fitur-fitur Yang lebih menarik Dan bisa menanam Dan bertani Nah disini ada Fitur donets Nah dimana Fitur donets ini Kalian bisa mendapatkan Tribal point Tribal point Tribal point Nah coba Kita ke detail Lebih Lebih jelasnya Nah disini kan Tribal contribution Ku ada 80 Nah Bagaimana caranya Untuk menaikkan Tribal contribution Atau Weekly contribution Nah caranya Cukup mudah sekali Teman-teman Bisa Pergi ke Workshop Nah teman-teman Juga bisa Membeli ini Ini karena Ini lebih murah Kalau gak salah Iya teman-teman Ini lebih murah Nah Teman-teman Bisa beli ini Beli bangku Nah Bangkunya itu Teman-teman Teman-teman Jual ya Eh bukan Teman-teman Jual sih Teman-teman Donasiin Nah Contohnya Seperti ini Tadi kan Poin Contribusi Contribusi Ada Tribal contribution Ada 80 Ketika Aku donasi Donate Dapat 8 Contribusi Nah Tuh 88 88 Contribusi Dan Dimana Tribal contribution Ini Kita Bisa Apa Ya Untuk Menukarkan Hadiah-hadiah Menarik lainnya Disini Teman-teman Di Tribal Marta Tuh Hadiahnya Ini Nah Terus Selanjutnya Fitur Detail Fitur Detail Disini Ada Banyak Ada Contraction Teman-teman Bisa Menaikan Levelnya Nah Disini kan Level Aku udah Level 2 Nah Cara Untuk Menaikan Level 3 Ini Aku Membutuhkan 10.140 Propers Provesty Dices Nah Gimana Provesty Dices Ini Aku Baru Ada 9742 Nah Kalau Aku Pengen Menaikan Provesty Ini Point Ini Aku Bisa Mendapatkan Point Propers Itu Dari Sini Teman-teman Nah Disini Kalau Kita Memperluas Wilayah Nanti Bisa Mendapatkan Propers Point Nah Maka Tel Eh Maka Ingot Juga Bisa Teman-teman Maka Ingot Juga Bisa Untuk Beli Ini Guguk Beli Bebek Soang Beli Ini Juga Domba Domba Apa Itu Domba Australia Nah Itu Itu Dia Teman-teman Fitur Workshop Ini Aku Tuh Belum Pernah Coba Ditaruh Di Dekorasi Gitu Selalu Aja Penuh Gak Bisa Terus Jadi Aku Tuh Kalau Denuker Ini Workshop Point Ini Aku Langsung Donasi Biar Supaya Dapat Point Kontribusinya Nah Itu Teman-teman Gunanya Nah Untuk Trib Trib Ini Nah Teman-teman Bisa Bagi Teman-teman Yang Belum Mempunyai Trib Teman-teman Bisa Klik Disini Nah Penuh Juga Teman-teman Bisa Dipindahkan Ke Trib 1 Trib 2 Trib 3 Trib 4 Trib 5 Trib 6 Nah Dimana Trib 5 Ini Juga Masih Kosong Nah Yang Kosong Kita Pencet Nah Teman-teman Bisa Membayar Dengan Menggunakan 10 Rp 10.000 Gold Coin Nah Itu Dia Teman-teman Nah Disini Ada Menu Decoration Juga Dimana Menu Decoration Ini Aku Gak Tahu Lagi Ini Gimana Caranya Supaya Bisa Dipakai Soalnya Pas Aku Pake Itu Selalu Max Tulisannya Tuh Gagak Bisa Gagal Dan Lain-lain Itu Sangat Selanjutnya Ada Fitur Activity Dimana Ini Adalah Teman-teman Aktivitas Aktivitas Kita Yang Ada Di Home State Kita Oke Nah Disini Selanjutnya Ada Fitur Feng Shui Ini Bisa Menambahkan Total BR Kalian Atau Total BR Kita BR Aku Ini Di Homestead BR Homestead Ku Itu Sudah Sudah 5604 Nah Dari Mana Caranya Nah Dari Sini Dari Geomensi Kalian Bisa Mendapatkan Aura Ada Pertanyaan Dari Mana Caranya Kita Bisa Supaya Supaya Kita Bisa Mendapatkan Aura Aura Itu Kita Bisa Mendapatkan Aura Dari Sini Dari Sendirinya Dari Sananya Dan Dari Mana Mana Ini Adalah Aura 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 Recovered Ini Adalah Total Pendapatan Aura Kita Setiap Menit Nah Ini Aura Aku Dapat 49 Per Menit Nah Sini Kalian Bisa Beli Nah Ini Adalah Fortune Equipment Aku Udah Rp5 Semua Nah Teman Teman Juga Bisa Berdoa Ini Setiap Hari Cuma Bisa 10 Kali Berdoa Doang Nah Nanti Kita Dapat Stats Atau Dapat Efek Stats Ini Tapi Ntar Setiap Hari Kereset Nah Disini Juga Ada Fitur Fortune Fortune Telling Lucky Nourishment Gravery Dye Emblem Dye For Eidolon Kombination Nah Ini Artinya Itu Aku Gak Tahu Kalian Bisa Translate Aja Ke Google Ini Kayaknya Ini Kita Ini Lucky 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 Apa Sini Sangat Beruntung Teman Teman Apa Ya Gak Tahu Pokoknya Nah Disini Juga Ada Selanjutnya Ada Fitur Management Oke Nah Management Ini Fiturnya Ada Post Circle MA Ini Murid Selanjutnya Ada Fitur Give Nah Dimana Homestead Give Ini Teman Teman Bisa Beli Nah Kan Aku Dalam Max Teman Teman Bisa Beli Ini Nanti Kalau Misalnya Gak Masuk Item Itu Ada Di Decoration Di Sebelah 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 Mana Oh Ini Dia Sebelah Production Ini Yang 50 Ingot Bond Ini Yang 20 Ingot Bond Eh 30 Ingot Bond Apa Berapa Gitu Nah Ini Adalah Yang 15 Apa 10 Ingot Bond Gitu Contohnya Seperti Ini Jadi Aku Ada Ada Yang Ambil Dua Ini Aku Akan Bagi Bagi Hanya Lagi Disini Nanti Aku Akan Share Ke Global Eh World Apa Fungsinya Dan Kegunaannya Kalau Ini Kita Ngeser Beginian Sangat Sangat Beruntung Sekali Teman 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 Bisa Menjapatkan Silver Silver Coins 50.000 Kalau Beginian Ya Kalau Ini Dapat 15.000 Kalau Gak Salah Dih Eh Berapa Gak Taudah Lupa Pokoknya Itu Gak Rugi Sih Teman Teman Malah Untung Banget Kalau Hoki Teman Teman Bisa Mendapatkan Ini Nih Bisa Mendapatkan Ini Teman Teman Eh Mana Kok Malah Masuk Nah Biar Dapat Ini Nah Itu Dia Nah Nanti Dapat Ini Juga Teman Teman Itu Ada Fitur Ranking Dimana Fitur Ranking Ini Adalah Fitur Ranking Kepopularitas Teman Teman Nah Disini Paling Kecil Ranking 100 Itu Popularitas 63 Dan Popularitas Baru 52 Bagaimana Cara Mendapatkan Poin Popularitas Teman Teman Harus Rajin Rajin Bersedekah Kepada Teman Teman Lain Teman Teman Bisa Post Award Bisa Ke Guild Ada Culldown Ternyata Publish Again In 6 Con 57 Sekund Nah Kita Tungguin Apakah Ada Yang Masuk Atau Nggak Ada Ada Yang Masuk Budang Garam Dia Ambil Yang Mana Eh Bang Ini Hadianya Nggak Di Ambil Bang Eh Ini Bang Hadianya Loh Eh Kok Nggak Ambil Sini Oh Dia Pengen Ngebantu Aku Teman Teman Kenangan Aku Soalnya Masih Lama Itu Jadi Dibantuin Katanya Sangat Baik Banget Ya Makasih Abang Nah Ini Aku Publish Lagi Dah Biar Banyak Yang Masuk Biar Banyak Yang Dapat Adianya Juga Dari Aku Oke Abang Budang Garam Tadi Malah Keluar Kita Cat Aja Dulu Teman Teman Sini Go Homestead Yuk Ada Banyak Hadiah Loh Asik Ini Ada Nih King Aslan Ayo Bang Bang King Keraja Aslan Sini Ambil Hadianya Nih Masih Nggak Diambil Sih Masih Matinya Aku Nggak Bisa Ngambil Sih Ayo Bang Sini Bang Ini Bang Ini Adianya Nih Tuh Adianya Tuh Teman Nayak Nah Tuhan Kamu Sudah Ngambilkan Nah Ini Adianya Ambil Lagi Adianya Tuh Teman 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 Bisa Lihat Popularity Aku Naikkan Jadi 75 Nah Itu Adalah Cara Menaikan Popularity Kalian Disini Kalian Harus Bagi Ini Ranking Aku Popularity Jadi Ke 76 Asik Asik Lucu Banget Ya Ambil Bang 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 Di Konten Hari Ini Itu Aja Mudah Mudahan Teman Teman Bisa Menikmati Videonya Dan Jangan Lupa Di Subscribe Dan Supaya Aku Bisa Semangat Lagi Membuat Konten Konten Yang Lebih Menarik Lainnya Thank You For Watching Sampai Jumpa Di Next Konten Bye Bye Bye